Pemirsa situasi politik hari ini masih saja dinamis setelah Prabowo Subianto Sandiaga Uno meniti jalan ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah tokoh terus menggelar pertemuan demi terwujudnya rekonsiliasi dua kubu. Belakangan ada Wapres JK yang bertemu dengan Prabowo dan juga Presiden ketiga RI B.J. Habibie yang bertemu dengan Joko Widodo. Benarkah pertemuan-pertemuan itu adalah langkah awal menuju rekonsiliasi? Saya akan mengulasnya bersama Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Prof. Mahfud MD. Selamat malam Prof. Mahfud. Selamat malam, Mbak. Ya, Prof. Mahfud setelah Prabowo memutuskan untuk maju mengajukan gugatan sengketa ke MK, kita ketahui bersama ada sejumlah pertemuan-pertemuan antara elit seperti Prabowo dengan Wapres JK dan juga ada juga Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie yang bertemu dengan Jokowi. Menurut Anda, seberapa mendesak sebetulnya rekonsiliasi antara Capres-Cawapres ini? Saya kira memang mendesak betul tidak, karena ini kan ada urutan waktunya sebenarnya. Dan saya, atau kami optimis, rekonsiliasi itu akan terjadi pada waktunya nanti. Karena memang tidak ada pilihan lain. Pilihannya itu hanya dua. Pemerintahan baru harus terbentuk berdasar konstitusi, tidak mungkin itu dihalangi, dan rakyat sudah memilih, tinggal rakyat sekarang menunggu siapa yang menang dari perkontestasi politik ini. Nunggu keputusan MK. Setelah itu tidak ada pilihan lain, harus rekonsiliasi, atau kemudian ada tindakan yang lebih tegas dari negara. Saya kira trennya ini akan terjadi rekonsiliasi. Karena kalau kita lihat perubahan-perubahan sikap Pak Prabowo, itu sangat positif. Dulu rombongannya banyak sekali. Semua partai yang tergabung di Paslon 2 itu hampir seluruhnya kompak. Untuk menolak hasil pemilu, bahkan mengatakan akan membawa ke pengadilan internasional, akan paper power, dan sebagainya. Sesudah pencoblosan 17 itu lalu mulai menurun. Ada partai-partai yang sudah mulai lebih pasif. Ada partai yang mulai lebih pasif. Kemudian gaung membawa ke pengadilan internasional juga tidak lagi bergema, karena itu memang tidak mungkin. Kemudian hari ini misalnya, atau kemarin Pak Amin Rais sudah mengatakan triple power itu ya triple power enteng-entengan. Dan kemudian masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sementara partai-partai sudah kita lihat, itu kan sudah tidak galak lagi itu partai yang tergabung di Paslon 2. Bahkan ada yang sudah mendekat secara terang-terangan ke Paslon 1. Kenapa? Karena pemerintahan itu harus tetap berjalan, dan tidak mungkin dihalangi oleh siapapun, sehingga pilihan yang paling realistis secara politik memang rekonsiliasi. Yang tidak mau rekonsiliasi pasti akan ditinggal oleh perjalanan sejarah bangsa ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan gembira lah. Ya oke ya Pak. Anda sebagai ketua gerakan suluh kebangsaan, apakah juga akan membuka pertemuan ataupun pembicaraan baik dengan Jokowi maupun dengan Prabowo? Iya, kita merencanakan itu semua. Tentu kalau tingkat Prabowo karena dia sedang memimpin satu kelompok gerakan yang akan memperjuangkan haknya, itu saya kira belum waktunya dan belum levelnya. Biar langsung dulu, apa namanya, mereka ini menempuh lah proses-proses hukum yang sedang dilakukan. Dengan Pak Jokowi aja mereka belum ketemukan. Saya mulai merajut yang di bawah-bawah ini lah, yang layar-layar di bawah Presiden, di bawah Pak Prabowo dan sebagainya. Kita sering ngomong-ngomong gitu. Yang pada intinya sama, kita ini akan menjaga negara kesatuan di Kepuluh Indonesia dan pada saatnya nanti akan bersatu kembali dengan berbagi peran sesuai dengan keputusan rakyat. Gitu aja, Pak. Oke. Baik, Prof. Mahfud, kita lihat memang saat ini ada upaya hukum yang sedang dijalankan, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, tapi di sisi lain ada juga pernyataan-pernyataan seperti mengatakan Mahkamah Konstitusi, bagian dari rezim korupton, dan juga Mahkamah Kalkulator. Apakah Anda sebagai kemudian mantan ketua MK, apakah Anda menilai ini adalah bagian ataupun bisa dikategorikan sebagai contempt of court? Istilah contempt of court itu secara resmi di dalam tata hukum kita belum ada. Tetapi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelecehan atau perusahaan terhadap pejabat-pejabat atau jabatan publik itu ada hukumannya sendiri. Tapi ini harus dianggap sebagai bagian dari penilaian publik yang tidak usah disikapi terlalu berlebihan. Tetapi saya punya pengalaman tahun 2009 itu sama. Mahkamah Konstitusi itu dituding sebagai Mahkamah Kalkulator, dituding sudah diatur oleh Presiden SBY dan sebagainya waktu itu. Masih ingat tahun 2009. Seminggu sebelum putusan MK itu demo setiap hari gitu. Tapi kita jalan saja. Kemudian saya ingat tanggal 12 Agustus tahun 2009, jam 4 sore saya mengetok Palu bahwa sesudah memeriksa dengan seksama, sesudah memeriksa dengan seksama, kami memutuskan bahwa Pak SBY tetap menang. Itu jam 4 sore. Jam setengah 5, Bu Megawati sudah dengan sikap penegarawannya mengatakan dari kediamannya kami menerima keputusan ini. karena itu sudah putusan hukum. Pada waktu yang bersamaan, Yusuf kalah yang pada waktu berpasangan dengan Wiranto juga menyatakan menerima. Akhirnya pada saat itu juga ketegangan meredah dan besoknya situasi negara ini berjalan normal. Itu tanggal 12 Agustus tahun 2009. Saya juga menduga begini nanti, tanggal 28 Juni, insya Allah akan terjadi hal yang sama ketika salah satu yang dinyatakan kalah apakah itu Pak Prabowo atau apakah itu Pak Jokowi akan menyatakan menerima putusan MK. Rakyat itu akan tenang kalau begitu. Asal MK-nya juga benar-benar ya. MK-nya benar-benar mengajibin. Prof Mahfud, sebelumnya memang kita dengar mengenai istilah people power yang kemudian berganti menjadi istilahnya kedaulatan rakyat. Tapi di tanggal 21 dan 22 Mei kemarin kita lihat bersama ada aksi massa yang kemudian berujung pada kerusuhan. Kedaulatan rakyat yang sesungguhnya itu seperti apa, Prof? Kedaulatan rakyat itu kalau menurut Undang-Undang Dasar, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Artinya, ada lembaga-lembaga negara yang dipilih oleh rakyat, seperti DPR, DPD, MPR, DPRD, itu pelaksana kedaulatan rakyat menurut atau berdasarkan Undang-Undang Dasar karena mereka dipilih oleh rakyat. Rakyat sendiri secara langsung memilih wakilnya kemudian boleh melakukan kunjuk rasa, melakukan demo-demo sesuai dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Tetapi demo dan kunjuk rasa itu berbeda dengan tindakan kekerasan dan kerusuhan. Saya kemarin memang menghalau opini ketika terjadi kerusuhan 21 dan 22 Mei itu. Saya segera mengatakan bahwa itu bukan tanggung jawab Paslon Prabowo. Agar Prabowo ini terpisah dari gerakan itu karena Prabowo sendiri sudah menyatakan akan menempuh jalan konstitusional. Sehingga yang dihadapi aparat penegak hukum terhadap demo-demo yang terjadi 21 dan 22, dan mungkin akan terjadi lagi itu, bukan aspirasi politik saja, tetapi juga gerakan perusuh. Dan itu sudah terbukti, gerakan perusuh sampai hari ini sudah remeh dari 400 orang ditangkap perusuh-perusuh. Itu lengkap dengan bukti dan pengakuan-pengakuannya. Termasuk mereka yang membawa senjata api secara ilegal, kemudian yang membuat video-video yang post yang ditiralkan, itu semua sudah ditampilkan oleh polisi satu per satu siapa pelakunya dan bagaimana pengakuannya. Nah itu semua adalah bagian dari, bukan bagian dari kedaulatan rakyat, tapi perusahaan kedaulatan rakyat. Oke, Prof. jika ada narasi kemudian bahwa situasi ini sama dengan tahun 98, bagaimana pandangan Prof Mahfud? Tidak, jauh, jauh. Tidak ada 98. Kalau tahun 98 hampir tidak ada yang tidak setuju agar rezim Orde Baru itu dilengsirkan. So, kampus, LSM, bahkan DPR dan MPR-nya sendiri. Kalau sekarang ini kan tidak, ini hanya persaingan antara dua paslon. Jadi lebih banyak sebenarnya kalau dari warga masyarakat itu yang diam, tidak ikut. Kalau dulu hampir semua ikut. Semua kampus itu mulai dari rektornya sampai ke mahasiswanya, sampai ke tutang satunya, dulu ikut. Kalau yang sekarang ini kan tidak. Kita bisa mengidentifikasi siapa yang selalu tampil, siapa yang selalu berbicara, berapa besar pengikutnya dan di mana. Kita bisa mengikut. Ini jauh lah kalau dari tahun 98. Baik, Prof. Mahfud. Kita harapkan tadi seperti Prof. Mahfud katakan, ketika kemudian MK sudah mengambil keputusan, mudah-mudahan keputusan MK itu memang kemudian dipatuhi dan dihormati oleh setiap paslon. Baik, terima kasih Prof. Mahfud MD telah bergabung bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Terima kasih telah menonton!